What's up boys? Jadi kali ini Northboys balik lagi dengan sebuah comparison dimana sebelumnya kita udah pernah ngomper yang namanya smartwatch waktu itu di bawah 2 jutaan kita mengomper Mi Watch dengan real Mi Watch S nah kali ini kita kedatangan 2 brand lagi satu dari Xiaomi dan satu dari Honor dimana Honor itu kalau misalnya kalian tau adalah anak kan dari Huawei kita kali ini ingin membandingkan yang namanya smartband dimana smartband ini bisa dibilang smartwatch cuman yang lebih kecil dengan OS yang lebih simple dan lebih bisa dibilang lebih simple aja lah dimana harganya juga lebih murah karena yang kita dapatkan disini juga OSnya gak terlalu banyak fitur dibandingkan dengan smartwatch cuman at least disini kegunaannya ataupun fitur-fiturnya sudah bisa dibilang kayaknya hampir sama dengan smartwatch yang kita review kemarin itu di harga yang bisa dibilang hampir setengahnya atau bahkan di bawah setengahnya dari smartwatch yang pernah kita review sebelumnya nah kali ini kita kedatangan yang namanya Mi Smartband 6 dan juga Honor Band 6 dua-duanya sama-sama seri ke-6 dari kedua brand ini nah ini kenapa kita memilih kedua brand ini memilih kedua produk ini karena dua-duanya adalah koran seri baru 2021 ini dan keduanya sudah mensupport layar OLED nah disini sudah pakai layar OLED jadi pastinya viewing experience kita bakal jauh lebih enak juga plus dua-duanya juga sudah support HPO2 ataupun yang namanya oximeter dimana di jaman sekarang ini di jaman pandemi oximeter bisa dikatakan lumayan penting bahkan kalau kita beli alat untuk ngukur oximeter sendiri itu bisa sekitar hampir 100 ribuan kenapa nggak kita gunakan uang itu untuk kita beli smartband ini yang udah bisa ngukur si oximeter itu juga plus kita dapat fitur-fitur lainnya yang bisa dibilang bakal sangat berguna untuk beberapa orang yang mungkin lumayan tech savvy ataupun banyak yang kehidupannya mungkin aktif ya aktif lifestyle seperti itu nah sekarang kita kesampingkan dulu kotak-kotaknya kita lihat nih di smartbandnya dimana di tangan kiri saya disini sudah ada Mi Band 6 di tangan kanan saya disini sudah ada yang namanya Honor Band 6 dilihat aja sudah kelihatan banget bedanya dimana di si Mi Band ini dia bentuk display-nya oval seperti ini sudah fullscreen juga semuanya dia screen-nya 1,56 inch dan untuk Honor Band 6 ini dia bentuknya kotak jadi lebih ke persegi panjang seperti ini display-nya 1,47 inch biarpun memang lebih kecil secara overall karena si Mi Band ini lebih panjang nah cuman disini Mi Band ini yang lebih besar biarpun si Honor ini kelihatannya lebih besar karena bentuknya lebih kotak seperti ini nah kalau misalkan kita ibaratnya nih lihat dari desainnya dulu nih sekilas aja bisa dibilang secara desain sangat berbeda sekali kali ini karena di Mi Watch ini benar-benar semuanya di Mi Band ini sebenar-benar semuanya udah ngara tombol jadi semuanya pakai gesture antara kita nge-swipe, kita nge-tap, segala macam kita mau nge-back kita swipe ke kiri udah gitu di home-nya juga ada beberapa widget yang udah bisa kita lihat di home-nya juga disini face-nya bisa kita ganti-ganti sama dengan si Honor ini bisa kita ganti-ganti juga cuman Honor ini masih ada tombol yang terletak di sisi kanan dari display-nya dimana tombol ini adalah untuk kita back ke home ataupun pas lagi di home kita pencet bisa keluar menu-nya sedangkan kalau misalkan di Mi Band ini untuk buka menu-nya kita bisa swipe-swipe sebentar nah kiri itu untuk back dan kalau buka menu kita bisa swipe ke bawah dan kita pilih menu-nya semua disini nah sebelum kita gali lebih lanjut untuk fitur-fiturnya kita mau ngomongin soal feel-nya dulu nih pas lagi dipakai dan gimana nih barangnya ibaratnya dari kualitas produknya untuk harganya dulu nih sebelum kita ngomongin kualitas produknya ini harganya ini mirip-mirip untuk Mi Band 6 dan juga Honor Band 6 ini harganya kalau misalkan kalian cari di e-commerce terdekat ataupun kesayangan kalian itu harganya ada di sekitar 590 ribuan atau 600 ribu kembali sedikit ini untuk keduanya harganya sama jadi kita bisa expect fitur-fitur yang ditawarkan itu juga mirip-mirip nah untuk feel pertama-tama yang kita lihat disini untuk si Mi Band 6 ini kalau misalkan kita lihat nih bentuknya sangat simple sekali ini warnanya ya sebenarnya ada beberapa warna nah disini kita pilih yang warna hitam dan benar-benar sangat simple sekali dia juga mekanisme untuk clipnya disini menggunakan button begini jadi kita tinggal buka kita tinggal adjust button-nya jadi ini untuk saya personally bakal jauh lebih mudah untuk dipakai ataupun dilepas karena dia nggak perlu cantol-cantolan seperti yang ada di Honor Band 6 ini tinggal kita buka begini kita pilih lubangnya yang mana kita pencet lagi kita buka seperti ini nah udah gitu untuk feel band-nya sendiri disini saya lumayan seneng dengan si Mi Band 6 ini karena berasa disini band-nya udah cukup premium soft touch-nya juga berasa udah soft touch yang lumayan mahal bahkan mengingatkan saya dengan Apple Watch punya nah jadi disini udah premium bisa dibilang untuk band-nya sendiri udah gitu untuk di bagian bawahnya juga disini banyak sensor cuman mungkin di sensor sini ada indentasi jadi mungkin kalau misalkan kalian pakai sering-sering di bagian atas sini, di bagian sensor sini juga mungkin bakal ada build up kotoran yang harus kalian sering-sering bersihkan untuk magnetic charge-nya ada di bagian bawah sini nah jadi untuk nge-charge-nya nanti kita tinggal plug-in dong magnetic charge-nya disini dia bakal langsung nge-charge udah gitu overall bisa dilihat bener-bener simple banget dan kita juga bisa ganti-ganti strap-nya nah kalau misalkan kalian sebelumnya nih katakan sempet pakai yang namanya si Mi Band 5 ini bener-bener dimensinya sama persis jadi kita tinggal keluarin si smartwatch-nya ini tinggal kita buka aja disini nah nah jadi ini untuk body di smartwatch-nya sendiri seperti ini bisa kita masukin ke strap yang udah kalian punya untuk si Mi Band 5 jadi Mi Band 6 ini bener-bener sama persis dimensinya nah feel pas dipakainya juga disini lumayan enak dan sangat mudah seperti tadi saya bilang dia bener-bener cuma klip button doang jadi kita tinggal masukin seperti ini kita pilih lubangnya sesuai dengan lebar tangan kita tinggal kita klip aja seperti ini nah udah langsung kepake dan feel di tangannya juga bener-bener sangat ringan karena dia beratnya cuma 12 gram disini nih nah jadi pas dipakainya juga cukup enak udah gitu display-nya juga menurut saya udah bagus banget karena dia udah OLED dan juga S2S display bezel-nya sangat tipis sekali hampir gak keliatan udah gitu dia bener-bener intuitif semuanya udah pake swipe gak ada tombol lagi jadi mungkin bagi kalian yang pake mungkin yang sebelumnya masih ada tombol agak sedikit ada sedikit pembiasaan cuman disini menurut saya karena smartphone jaman sekarang pastinya udah gak ada tombol juga semuanya udah kapasitif disini sudah sangat enak udah gitu untuk fitur-fiturnya juga lumayan lengkap dia udah ada heart rate udah ada disini personal assistant intelligence ada SPO2 untuk oximeter notification, workout, segala macem semuanya juga udah langsung ada semuanya disini nah cuman ada satu hal dari si Mi Band 6 ini yang dimana saya personally agak kurang srek yaitu untuk notifikasinya dimana notifikasinya kalo misalkan pas lagi masuk itu bisa langsung nongol bisa kita langsung liat nah seperti ini Tokopedia segala macem pesanan selesai bisa langsung ok kita bisa langsung clear seperti ini kita pencet clear ataupun kita swipe kiri untuk dia back ke menu biasanya cuman setelah udah back ke home seperti ini kita untuk swipe-swipe ke atas ke kiri ke kanan gak bakal langsung bisa kita akses notifikasinya sampai kita buka di menunya kita pencet notifikasi baru keluar lagi notifikasi terbarunya ini yang menurut saya agak kurang srek karena untuk kita akses notifikasi katakan udah lewat nih cuman kita gak kebaca full kita mau cari lagi notifikasinya itu agak ribet kita mesti buka menu dulu cari notifikasi baru keliatan lagi cuman sisanya menurut saya untuk sebuah smartband dengan harga seperti ini fitur-fitur yang ditawarkan itu udah bisa dibilang mirip dengan smartwatch jadi disini menurut saya bagi kalian yang emang mungkin gak perlu-perlu banget yang bentuknya kayak smartwatch dimana disitu UI nya mungkin lebih familiar lebih gampang juga lebih intuitif cuma perlu beberapa fiturnya aja band ini bisa menjadi sebuah pilihan nah sekarang kalau misalnya kita bandingkan nih si Mi Band 6 ini dengan si Honor Band 6 ini dimana Honor Band 6 ini display nya pastinya sangat berbeda bentuknya kotak ada tombolnya dan juga bentuk untuk strap nya juga sangat berbeda dimana disini dia masih menggunakan seperti kayak jam tangan konvensional seperti ini jadi masih ada beberapa lubang yang dimana untuk pakai nya ya masih kayak pakai jam tangan biasa aja sih seperti ini nah menurut saya pas dipakai disini feel nya kalau untuk si Honor Band 6 ini untuk band nya sendiri strap nya sendiri saya ngerasa disini untuk kualitas strap nya itu dia masih kalah kalau misalnya kita bandingkan dengan si Mi Band 6 karena disini dia lebih loyo lebih letoy soft touch nya juga lebih bagus yang ada di si Mi Band 6 cuman gak sampai jelek juga jadi menurut saya disini ya untuk sebuah band udah pasti karena dia tipis pasti strap nya juga agak kecil cuman saya ngerasa untuk kualitas nya itu masih kalah lah dari segi soft touch dari segi build kualitas nya juga jadi untuk si Honor Band 6 ini untuk strap nya saya lebih suka dari yang si Xiaomi ini nah cuman untuk dari interface nya disini karena mungkin tangan saya lebih besar juga jadi saya lebih suka yang kotak seperti ini jadi kelihatannya info yang bisa kita akses disini jauh lebih banyak dibandingkan dengan si Mi Band dan lebih terbiasa aja dengan yang bentuk seperti ini dibandingkan dengan bentuk oval yang ada di Xiaomi Band 6 ini nah seperti ini kalau misalnya kita ngomongin soal tadi notifikasi dimana si Mi Band 6 itu notifikasi nya gak bisa langsung kita akses kalau dari si Honor Band 6 ini bisa langsung kita akses dengan swipe dari bawah dan langsung bisa kita lihat nih banyak sekali notifikasi yang bisa kita akses disini nah udah gitu swipe atas juga disini ada beberapa katakan disini untuk ringing bisa langsung kita akses kita untuk mencari smartphone kita disini pencet back nya itu pakai tombol yang ada di kanan sini udah gitu ada beberapa seperti DND seperti disini untuk display nya alarm juga dan setting yang bisa langsung kita quick akses dimana itu juga tidak tidak dapat kita gunakan di si Mi Band 6 ini jadi kalau misalkan untuk ngomongin UI saya ngerasa di si Honor Band 6 ini lebih intuitif UI nya cuman untuk kita search segala macem karena disini masih punya tombol jadi dia untuk nge back segala macem ini masih agak lebih enakan kalau misalkan kita bilang pakai si Mi Band 6 karena lebih intuitif aja cuman sebenarnya disini juga bisa kita untuk nge back pakai tangan cuman karena ada tombol disini pastinya kita bakal lari ke tombol karena tombol lebih meyakinkan lah untuk kita pakai si Honor Band 6 ini nah sisanya seperti heart rate segala macem music control semuanya disini juga udah sama persis udah gitu disini juga kalau kita buka menunya udah ada disini heart rate juga udah ada udah ada SPO2 juga ataupun oximeter yang dimana untuk keduanya disini udah ada jadi di harga price point nya ini bener-bener menurut kita fiturnya itu bisa dibilang sangat mirip cuman bedanya adalah di UI nya di bentuknya dan juga di beberapa seperti tadi saya bilang notifikasi dan yang lain-lain jadi kalau misalkan kita ngomongin nih produk ataupun kontra nya itu bener-bener untuk si Honor Band 6 ini dan juga si Xiaomi Band 6 ini balik lagi ke kalian gimana kalian sukanya yang seperti apa nah kalau menurut saya pribadi saya bakal lebih prefer ke si Honor Band 6 ini karena keduanya layarnya udah sama-sama OLED dan juga disini udah ada SPO2 juga dua-duanya namun untuk kalau kita ngomongin lebih nyaman pakai mana UI nya itu lebih nyaman pakai si Honor Band 6 karena notifikasi bisa langsung kita akses udah gitu ada langsung klik akses setting seperti ini dimana si Xiaomi ini masih belum ada semuanya masih lari ke menu nya sendiri seperti ini nah cuman kalau misalnya kita ngomongin soal build quality itu saya masih lebih selek ke si Mi Band 6 dimana Mi Band 6 untuk si layarnya sendiri juga build quality nya berasa lebih oke dibandingkan dengan sini karena sampingnya semuanya masih plastik belakangnya juga masih plastik obviously memang disini juga belakangnya plastik cuman disini karena memang dia bezelnya lebih tipis kelihatannya lebih mewah dan lebih enak aja dilihatnya dibandingkan dengan si Honor Band 6 ini namun untuk si Honor Band 6 ini ada satu lagi dimana disini saya ngerasa ada missing feature yaitu kalau misalkan pas lagi layarnya mati nih pas lagi ibatnya mati seperti ini kita nggak bisa mencet layarnya display nya untuk biar dia nyala jadi antara kita mesti pencet tombol samping ataupun kita mesti raise to wake up jadi nggak bisa langsung kita pencet dan kalau Mi Band ini bisa langsung kita pencet dia bakal nyala sendiri seperti ini karena mungkin memang dia udah nggak ada tombol jadi semuanya mesti dari display display nya jadi pas mati itu dia baterai standby terus kalau si Honor Band ini nggak standby terus jadi mesti kita pencet tombol sampingnya nah dan untuk yang terakhir disini kita mau ngomongin soal battery life nya dimana battery life nya menurut saya yang menang adalah si Honor Band 6 ini karena si Band 6 ini mungkin karena bodinya juga lebih besar kotak seperti ini dia membuat baterai lebih besar di 180 mAh Mi Band 6 ini baterai cuma 125 mAh setelah kita pakai dimana semua sensornya gue nyalain sleep cycle juga dinyalain heart rate nyalain SPO2 juga kadang-kadang pakai sering banget cek notifikasi tiap hari si Mi Band 6 ini kita pakai itu bisa sekitar bertahan sampai 4 hari 3 sampai 4 hari sedangkan si Honor Band 6 ini bisa bertahan 5 sampai 6 hari nah dengan semua aktivitas seperti itu menurut saya disini battery life bakal menang si Honor Band 6 cuman sekali lagi karena mereka juga disini baterai nya kecil otomatis charge nya juga cepat si Honor Band 6 ini nge-charge bisa dari 0 sampai 100% itu sekitar 1 jam kalau misalkan si Mi Band 6 itu bisa sekitar 0 sampai 100% itu bisa sekitar hampir 2 jam jadi charging juga masih menang si Honor Band 6 ini nah jadi secara overall menurut gue kalau misalkan emang kalian mau nyari sebuah smart band yang bisa dibilang best on the market best on the market lah jaman sekarang ini di bawah sejuta pastinya karena kita nyari yang affordable juga menurut gue yang paling bagus adalah kedua barang ini kenapa gue bilang kedua barang ini karena memang yang ditawarkan disini untuk dari segi fitur semuanya sih bisa dibilang sama persis cuman bedanya adalah dari cara UI nya di presentasikan dan disini gak ada tombol ini ada tombol baterai lebih bagus disini kurang disini band nya lebih bagus tapi di Honor ini lebih kurang band nya nah jadi ada plus minus nya yang bisa kalian gali bisa kalian pikirkan dan kalian pertimbangkan lagi sebelum kalian memilih antara si Mi Band 6 ataupun si Honor Band 6 ini kalau misalkan gue sendiri gue bakal lebih prefer ke si Honor Band 6 ini oke boys jadi kira-kira seperti ini aja untuk comparison kita antara Mi Band 6 dan juga si Huawei Honor Band 6 ini menurut kita ini adalah smart band yang sangat bagus harganya di sekitar 600 ribu udah bisa mengenhance ibaratnya keseharian kita tanpa harus kita menurut gue kocak lebih dalam untuk sebuah smartwatch kalau emang kalian gak butuh look seperti itu cuma butuh fitur-fiturnya doang oke boys jadi kira-kira kayak gini aja untuk comparison kita antara si Xiaomi Mi Band 6 dan juga Honor Band 6 ini dimana harganya Rp600 ribu udah bisa bagus banget dua-duanya cuman balik lagi ke kalian kalian mau pilih yang mana jangan lupa di like videonya di share ke temen-temen di subscribe ke channel kita dan follow IG kita at notbased.id pencet bell nya biar kalian tau kapan video senjata kita bakal nongol dan komen di bawah bagaimana menurut kalian soal smartband yang ada di depan saya ini ataupun kalian pilih smartwatch ataupun smartband dan kenapa boleh semuanya komen di bawah oke boys kayak gini aja videonya gue bola signing out abone ol 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 abone ol